Satu Selamat menikmati 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 semoga lebih sukses oke terus buat Elva semoga selamat menikmati semoga selamat menikmati udah itu aja oke yaudah terima kasih ya satu seksi acara koordinator kita sendiri yaitu sebagai koordinator yang di kiri saya itu LPA yang sebelahnya lagi Elva oke dengan Bang Abdul Rashid ya sebagai koordinator seksi acara ya Bang Rashid ya menurut Bang Rashid gimana nih untuk acara malam ini karena kan Bang Rashid sebagai seksi acara untuk teknis-teknis acara Bang Rashid kalau misalkan ada trouble apa-apa Bang Rashid gimana menyiasat menyiasatinya oke seksi acara ya ya betul yang pertama ya Alhamdulillah ya berjalan dengan lancar dan juga dari MC-nya Alhamdulillah baik juga semua berjalan yang lancar gitu terus buat Neng siapa ini yang tengah Delvia iya buat Neng Delvia gimana nih kesan-kesannya untuk Alhamdulillah ya acara malam hari ini tersenggara dengan lancar menurut Neng Delvia gimana nih kinerja teman-teman dari sebelum acara menurut Neng Delvia juga baik sih Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar hancar malahan kita tuh predisinya gak sampai sebanyak ini Bang oh gitu jadi itu tuh kita naik juga sampai kurang kan tadi gitu gitu tuh pokoknya Alhamdulillah lancar sukses oke terus buat sebelah Delvia siapa namanya siapa Elva Elva iya buat Elva buat Elva gimana nih kinerja teman-teman dari sebelum acara sampai acara malam hari ini selesai pandangan Elva gimana nih ketemu Alhamdulillah kita ingin dan bareng kerjasama nyakupang kinerja dan kinerja dan terus buat Bang Rosy Delvia dan juga Elva nih pesan-pesannya buat di rumah Alhamal kedepannya gimana sih iya dari Bang Rosy dulu deh pertama buat di rumah Alhamal lalu tetap istikomah tetap semangat dalam acaranya dalam programnya amin amin oke terus buat Delvia kalau buat Delvia semoga tahun besok kita bisa bikin acara Israel Miros dan PHB yang lainnya lebih luar biasa lagi nanti jadinya apa sih bintang tamunya juga nanti bakalan yang lagi banyak lagi lah semoga lebih sukses semoga lebih sukses oke terus buat Elva semoga terima kasih ya udah itu aja oke yaudah terima kasih ya oke buat nama lengkapnya siapa Tomi apa Sultomi Sultomi iya buat Sultomi bagaimana ini kesan-kesannya setelah acara Isromi pada malam hari ini terselenggara dengan tertib lancar dan juga sampai akhir Alhamdulillah bagaimana kesan-kesannya menurut Tomi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sultomi kesan-kesannya bagi saya ini BATMA acara pertama MR di Benda jadi bergerakkan buat suatu perubahan aja bagi Benda dan ini hal yang baru mungkin bisa untuk yang lainnya untuk mencontoh atau mengikutinya karena ini mengikuti ahlak dunia Rasulullah Assalamualaikum Waalaikumsalam ya mungkin itu saja kalau menurut Tomi sendiri gimana nih apa baru pertama kali jadi ketua pelaksana atau bagaimana menurut menurut Tomi ya bagi saya ini yang pertama kali jadi ketua pelaksana Rasulullah Muhammad Assalamualaikum itu pertama kalinya bagaimana menurut Tomi seneng gak ya dibilang seneng ya seneng tapi ini menjadi sebuah tanggung jawab juga ya buat belajar ke depannya aja gitu menurut Tomi teman-teman yang lain teman-teman panitia yang lain untuk kinerja dalam panitia istromi ini gimana apakah teman-teman panitianya bekerja keras dari hari sebelumnya dari prepare sampai sekarang ya untuk panitia yang lain ya saya lihat apa namanya kerja kelasnya ya cukup lah untuk acara ini sampai-sampai kakak tidur menggadangin acara ya mungkin hatinya ada di sini gitu terus terakhir menurut Tomi buat buat teman-teman rumah jemas di rumah Al-Kamal kedepannya gimana untuk kedepannya untuk kedepannya semoga Irma jadi lebih baik lagi dan ini hal yang baru ya Pak Masudak acara yang gede dan panitianya baru-baru gitu Ibatma anggota baru-baru jadi ini buat pembelajaran juga kedepannya semoga Irma menjadi lebih baik lagi amin oke makasih Tomi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya selamat menarik selamat menarik suaranya gede saya perkenalkan tua ikatan emajah Masjid Al-Kamal periode 2016-2018 terima kasih Saudara Ahmad Faisal ya bagaimana sih menurut Saudara Faisal nih mengenai kinerja teman-teman dari sebelum acara dari prepare sebelum acara sampai sekarang teman-teman panitia gimana saya pikir luar biasa ya dari awal kita partisipasi masalah dana masalah apapun segala macam panitianya luar biasa semangatnya luar biasa sampai akhirnya endingnya kita disini dengan mudah-mudahan barokah untuk acara ini ya menurut bang Faisal nih setelah acara terselenggara dengan khidmat dengan lancar sampai selesai bagaimana menurut bang Faisal ya Alhamdulillah walaupun tadi sedikit diudak pesertanya atau undangannya namun Alhamdulillah bisa kita selesaikan dan mudah-mudahan kedepannya makin barokah buat kita semua tapi bang kalau boleh tahu untuk undangan acara Isra Miros kali ini Irma Al-Kamal kira-kira undang seberapa banyak sih bang banyak kalau untuk undangan saya pikir banyak lah jadi dari mulai kecamatan Benda Batu CP atau ada undang Serami kemudian ada majelis dan kita undang apa namanya majelis yang ada tergabung dalam KBRMS setanggarang raya jadi mungkin luar biasa banyak sorry apa tadi KB KBMRS panjangannya apa itu bang biar teman-teman pada tahu bang menurut saya enggak tahu oh enggak tahu oh enggak tahu terakhir nih bang menurut abang kesan-kesannya buat anggota Irma Al-Kamal nih kedepannya gimana kesannya mudah-mudahan kita makin sukses makin kompang makin berhubungka dimana jangan cuman hanya hasilnya yang kita dapatkan kemudian prosesnya tidak ya jadi kalau bisa proses dulu diikuti kemudian hasilnya insyaAllah berhubungka terima kasih Yang terhormat Bapak Haji Abdul Majid Yang terhormat Bapak Haji Samsudin Dan yang kami hormati Caman Kecamatan Menteri Yaitu Bapak Edi Rustendi Dan yang kami hormati Kelurahan Pajan Yaitu Bapak Syahban Turya Dinata Dan yang kami hormati Bapak Bin Abbas Yaitu Bapak Ali Husni Dan yang kami hormati Para hadirin sekalian Tanpa mengundangkan Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu namanya Namun tidak mengurangi Rasa hormat dan hadirin saya Saya selaku untuk melaksana Israfil Ras Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin menyampaikan Terima kasih kepada Para donatur Masyarakat Dirikungan Masjid Al-Amar Yang telah membantu acara ini Hingga terlaksana Semoga Allah membalas Dengan pahala yang berlipat gajah Amin Amin Dan kami berterima kasih kepada Tanpa mengundangkan yang telah hadir Menyempatkan waktunya untuk hadir Di masjid Al-Amar Semoga akan membalas Semoga kita dihitung sebagai Amal imadah oleh Allah S.W.T Amin Amin Dan kami mohon maaf Apabila ada kekurangan Dalam tinggi Penyambutan Jamuan Kurangnya Saya mohon maaf Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Turangan hijau Saya mohon maaf Hadanullah Rahiyakum Ajma'in Summa salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Firman Allah Al-Fatihah 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 Allah tidak ibadah, melahirkan ketika Allah memerintahkan kalian untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad maka Allah mendahuluinya dengan Allah membaca salawat berserta jajaran para malekah ini kemuliaan Nabi Muhammad sehingga apa? sehingga kalimatul tawheed kalimat syahadat ilaha illallah muhammadir rasulullah terikat dengan nama yang luhur nama Allah dengan nama sayyidina muhammad la ilaha illallah muhammadir rasulullah tidak ada tuhan ketua di Allah dan Nabi Muhammad ini adalah kemuliaan sayyidina muhammad melapah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengaitkan namanya dengan Nabi Muhammad tidak mengaitkan namanya dengan Nabi Musa tidak mengaitkan namanya dengan Nabi Isa karena Nabi Muhammad yang terbaik dari seluruh Nabi khatmin Nabi Muhammad beliau adalah Nabi Musa yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau akhlak sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad Muhammad dengan seseorang yang berakhlak dengan seseorang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah mampu membuat sengteram keluarganya mampu membuat sengteram daerahnya mampu membuat sengteram negerinya karena ketika orang berakhlak ia bukan membincisi orang lain ia bukan menyimpal keburukan yang ada di diri orang lain mengakil mengakil kenapa? lupa biman sakala ayatuhun min uyubil mas ayin min uyubil kalp wabih hadisul asrah dalam hadis yang lain itu diterangkan beruntunglah sesorang yang karena ayat dirinya membuat ia tidak memikirkan ayat waram lain ini ajaran Rasulullah s.a.w.a. sungguh indah terhadap Nabi Muhammad sungguh indah terhadap Rasulullah s.a.w.a. sehingga apa? sehingga satu waktu ada seorang yang membenci menghina Nabi Muhammad padahal Islam saat itu telah jaya padahal Makkah Al-Muqarma sudah terbuka pintu kermak dan banyak yang berbondung-bondung masuk Islam iza zaa anas rado'i wal-faw wa'idna sayyidu buru nabi ibi nillahi akhwala telah datang perkolaman Allah s.w.t dan kalian lihat banyak berbondung-bondung manusia itu ke dalam agama Islam Nabi Muhammad ada seorang Yahudi dipikir kata Madinah s.a.w.a. Nabi Muhammad seorang Yahudi baginda Nabi sudah menjadi pimpinan pada saat itu namun beliau tidak mencari seorang Yahudi yang muta yang panggilan kita dorong saja ia akan terjatuh namun baginda Nabi Muhammad dengan akhrab mulianya beliau mendatang Yahudi tersebut yang muta matanya sehingga Yahudi tersebut mengatakan jangan dekati Muhammad Muhammad bergusta jangan dekati Muhammad Muhammad bergusta beliau menangis Rasulullah mendoakan beliau untuk adu gerangan tidak kepada ia tidak menentang beliau yang menyuapi orang Yahudi tersebut dengan tangan beliau dalam putri tercinta beliau Ummul Mu'minin Sayyidatuna Aisyah R.A.W.T. Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu sudah menjadi khalifah berganti Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ibn Nabi Muhammad Alhamdulillah menanyakan kepada Sayyidina Aisyah Ya Aisyah Wahai Aisyah Tolong ceritakan tempatku apa amalan Rasulullah yang perlu aku kerjakan semua amalan Rasulullah dari cara jalan beliau jalan jalan bulu beliau dari cara berbicara beliau sudah aku lakukan amalan yang terlihat padaku aku kerjakan namun adakah amalan yang tidak aku kerjakan Ya Aisyah 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 Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang kemarau mengikuti telah dan Nabi Muhammad semua kerakan nabi beliau meraksanakan sehingga ketika Rasulullah hidup Rasul pertama siapa saham yang sudah menghasilkan tidak ada Ya Rasulullah siapa yang saat ini sudah sudah ke anak Ya Rasulullah siapa yang saat ini sudah ibadah pada saya Ya Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan saya saya Rasulullah Rasulullah mengatakan sudah pasti tahu Ya Abu Bakar Siddiq tidak ada yang sangat menandingi karena ini adalah pemuliaan fadilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dipindahkan bahwa sehingga beliau menginginkan menjalankan apa yang dijalankan dengan Nabi Muhammad Putri mengatakan ada ayat ada yang perlu kau kerjakan satu Rasulullah setiap dia sering menjuami seorang Yahudi yang matanya mencari pojok kota Majid pinggir akhirnya 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 Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada surat selesai menjuami memulakan tangan menjuami yang 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 tersebut yang yang tersebut namun namun si Yahudi ini merasakan ada kejangkalan karena ketika menjuami keburu orang Yahudi tersebut tangan baginda Nabi adalah selam lukum hutangan sebagus 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 namun ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq ibn Nabi Muhammad Alhamdulillah menjuami tangan beliau mengatakan siapa aku orang yang biasa menjuami aku orang yang biasa menjuami kau bukan kau siapa lantas siapa yang sering menjuami aku makan orang yang tersebut siapa yang sering kau jadi seorang yang yang sering kau ina Nabi Muhammad itu yang tersebut yang dikulihakan Allah ini adalah keindahan yang menjadani Nabi maka yang ada di lisannya adalah doa bukan cacian yang ada di lisannya bagaimana caranya agar orang-orang mengenali akhlaq Rasulullah dengan dirinya sendiri yang berusaha di rumah tangganya menjalankan sunnah bukan mencaci bukan melihina bukan memercukkan sesamanya bagaimana Rasulullah sallallahu 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 beliau menembarkkan islam dari kata maka hingga menitul menawar bercahaya bagi menawar bercahaya nabi sallallahu alaih wa alaih wa alaih ketika ketika datang nabi sallallahu 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 di Madinah Al-Munawar bercahaya dengan keberdahan waktu buya belajar di Makkah dan di Madinah seorang yang pernah belajar di sana pasti tahu seorang ahli penduduk Madinah sehingga ahli penduduk Makkah kalau seorang pernah haji atau umrah selama 4.3 hari di sana kurang lebihnya dia bisa tahu kedamaian ada di Masjid Nabawi, ada di Makkah dia akan merasakan ketenteraan ada di Masjid Sayyidina Muhammad pahalanya pun terdapat di Makkah itu keutamaan Masjid Nabawi, Masjidnya Rasulullah S.A.W karena di dalamnya ada pusara Sayyidina Muhammad keberdahan dari Allah S.W.T Rasul yang sangat mulia Rasul yang sangat mencintai kita disambut beliau dengan tabuan berbana, berapa banyak di zaman sekarang lebih sedang mendengarkan takutan telinganya lebih sedang mendengar lagu pen telinganya lebih sedang mendengar pop telinganya namun tidak senang mendengar tabuan berbana salawat kepada Nabi Muhammad ini adalah sunnah Nabi Muhammad innamal tufuk sesungguhnya rebana adalah alat yang dipakai menyambut Sayyidina Muhammad innamal tufuk yakni hadrah adalah alat yang dipakai untuk menyambut Sayyidin wujud Sayyidina Muhammad Rasul yang mulia sedang biasa berdoakan umatnya bahkan manusia yang sangat membenci beliau beliau doakan ketika beliau ditohif dilempari kotoran monta dipukuli baginda Nabi Rasul mengangkat tangannya Ya Rabbana wa'iyyullah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada umatku kata Nabi fa'inna hu la ya'laun sesungguhnya Malaikat tidak ada matahunya Malaikat diperintah Ya Rasulullah wa'iyyullah Aku diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat gunung ta'ib untuk mengangkat bukit ta'ib apabila kau memerintah Ya Rasulullah mengangkat doi perintah maka aku akan teratakan penduduk ta'ib sehingga mereka mati dalam kesesatan Rasulullah s.a.w. mengatakan Ya Jibril jangan Ya Jibril boleh jadi nanti anaknya akan memeluk Islam kalau anaknya tidak memeluk Islam bahaya Rasulullah boleh jadi nanti putra kalau putra yang tidak boleh jadi yusunya keyakinan dakwah Sayyidina Muhammad dengan mampu mengajak seorang pendosa memuduh memenuju pintu kerbang surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekerasan dapat menjauhi seseorang dari pintu kerbang kasih sayang Allah huya pernah berdakwah di daerah hari Jodoh sampai PSK sampai preman lanjung priuknya datang ke majelis Sikrullah s.w.t sampai dari Jakarta itu ada masjid di sana tidak sanggup misalnya masjid tersebut dilipatkan ke majelis Sikrullah InsyaAllah Oktober diresmikan oleh Hanis Basle Gubernur dikali Jakarta huya hadir di majelis Rasulullah bersama beliau beberapa hari yang berakhir bicara Islam Raja Nabi Muhammad beberapa minggu yang lana ini merupakan keindahan dakwah juga di daerah Dadab Cengk di tempat prostitusi Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah mereka datang sendiri dengan izin Allah tersentuh karena apa? karena dakwah yang mengempankan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan bagaimana yang berdakwah dengan ketegasan doakan mereka dengan ketegasannya jangan kita menghina Islam adalah agama yang saling cinta kasih bukan mencela sana-sini bukan menghina sana-sini lapa Allah berkait Rasulullah mengangkat tangan Ya Rabbana berikan hidayah mereka jibril mengangkat penungan Rasulullah karena aku ratakan penuh doib jangan jangan kau ratakan wahai jibril semoga mereka akan dianunggahi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasul mendoakan seorang yang membenci beliau Umar A'in siapa si Umar ibn Khattab radhi Allah sebelum memeluk Islam Umar ibn Isha Allah Allah berikan bertahan Bagi siapa saja yang menjalankan terhadap Nabi Muhammad Kita bukan manusia yang suci Yang tidak pernah terlepas dari dosa Mata kita sering bermaksiat kepada Allah SWT Hati kita sering bermaksiat kepada Allah Berapa juta kali tangan kalian memencet tombol-tombol headphone Berapa kali mata kalian memanggap wanita yang tidak memakai hijab itu maksiat Jinah mata kalian Jinah hati kalian Langkah kaki kalian bermaksiat kepada Allah Berapa kali rambut wanita yang bukan ajlabi Yang bukan jari Muhrim kalian yang kalian lihat Ini merupakan maksiat Ini adalah maksiatul khabih Maksiat yang tersembunyi Bagaimana maksiat yang ditutup oleh Allah Berkat kemuliaan Sayyidina Muhammad Nabi Adam alaihi salatu wassalam Ditolongkan dari surjanya Allah Kerana satu bujir bersa Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Semuanya dibuji Berkat berani keragam masalah Ada yang ditelanjikan Ada yang pergi dari kaumnya Ada yang dianubrahkan penyakit oleh Allah Ada yang disirnakan Dibinasakan satu Untuk siapa ayat ini? Oleh umat Sayyidina Muhammad Untuk umat Sayyidina Muhammad Allah menyayangi manusia Selagi dirinya mengikuti terhadap Nabi Muhammad Meskipun dirinya bertumpuk dengan dosa Tetap sadar Dan ia akan meraih Ampunan Allah Ketika Allah Hadzirin hadzirat yang dimuliakan Allah Begitu sayangnya Allah Kepada Nabi Muhammad Begitu rindunya Allah Kepada Nabi Muhammad Ketika Rasulullah S.A.W.A S.A.W Baraka alaihi wa ala ala Diundang oleh Allah S.W.T Besitratul Muntahatuk Menjumpai Allah Minal Masjidil Haram Minal Masjidil Aksan Ladi Barak Mahawla Dari Makkah Menuju Madinatul Munawahu Dari Makkah Al-Mukarramah Menuju Palestina Masjidil Aksan Sampai tembus kelahiannya Allah Hanya untuk apa? Hanya untuk perkara Satu as-salam Bain al-kafir Antara perbedaan Muslim Bain al-Muslim Al-Kafir Perbedaan antara Seorang Muslim Dan orang kafir Adalah solat Adalah solat Maka jagalah solat Sebagaimana Yang diperintahkan Dari Allah S.W.T Karena ketika Seorang solat Anha'anil kahjai wal muntah Maksudnya jaga diri Jadi berbuat Pemkeji dan muntah Keberkahan Dari Allah S.W.T Nabi Muhammad Tidak maksud Nabi Muhammad Tidak meminta Berjumpa dengan Allah Namun Allah S.W.T Nabi Muhammad Bayangkan Hadirin Ibtirat Yang diperlihat Dan Allah Coba kita bayangkan Nabi Musa Dari solat Setiap Untuk menjumpai Allah S.W.T Meraja Malaikat Meraja Malaikat Memimpin Malaikat Malam Dari Allah S.W.T Sehingga Cahaya bersatu Bertemu dengan Cahaya Ya Rabbul Jalim Allah S.W.T Ibtirat Yang berjahaya Menjumpai Dengan Sandal Beliau Menjumpai Allah Allah Sangat mencintai Nabi Sampai Sandal Beliau Nabi Muhammad Tidak boleh Lepas dari Tubuhnya Sehingga Menjumpai Rabbul Jalim Allah S.W.T Semoga kita tercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad Semoga rumah tangga kita penuh keberkahan dari Allah SWT Jaga solat lima waktu laki-laki berjamaah di masjid Karena ketika kalian berjalan subuh menuju masjid Allah ampuni dosa-dosa kalian Dan Allah SWT berikan keberkahan lima waktu Jagalah solat berjamaah yang belum mampu kerjakan dalam perlahan-perlahan Semoga Allah cahaya dirimu dengan keberkahan dari Allah SWT Ya Rabbul Alamin asyidnya manda sama-sama Kita berzikir kepada Allah SWT Semoga di bulan syahabat ini Allah mempahkan keberkahan kepada kita Di dalam rumah tangga kita Di dalam instansi pemerintah kita Di dalam keadaan apatun Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita Ya Rabbul Alamin Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Cuburkan kami dengan ketakuan kepada Ya Azal Zaladu Al-Aqra Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Muliakan kami dengan ketakuan kepada Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Wahai Allah SWT Berikan keberkahan kepada kami Ya Allah Jangan kau jauh di kami Ya Alhamdulillah Pandang kami dengan pandangan kasih sayang Jangan kau pandang kami dengan kemerkaan Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Kami terlalu banyak dosa Tukuh kami teriputi dengan maksiat Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dan kami ampunkan dosa kami Jikalau Nabi Allah Memiliki satu kubur dosa Kau turunkan dari surga Wahai Allah Dan Nabi Adam Berdoa Ampuni aku Dengan haknya Nabi Muhammad Kau ampuni Ya Allah Maka kami Ampuni dosa yang terlihat Maupun yang tak terlihat Ya Allah Kepada siapa kami mengadu Kecuali kepada Mubi Ajaran Semakin bertambah Pemur kami Semakin bertambah Pula tanggung jawab kami Semakin bertambah Pemur kami Semakin dekat kiranya Kami kepada Kematian Ya Alhamdulillah Ampuni dosa Ayah Bunda kami Ya Allah Ampuni dosa Ayah Bunda kami Ya Allah Ampuni dosa itu Bapak kami Yang masih hidup Ya Allah Kasih sayangi mereka Ya Alhamdulillah Mereka banyak Berjasa kepada kami Membesarkan kami Hutang pinjam Demi sekolah kami Ya Allah Kami jarang Hutang pinjam Demi menyenangkan mereka Mereka kami Seling diusahkan mereka Ya Alhamdulillah Wahai Allah Ampuni dosa Yang bukan kami Yang telah wafat Jangan kau siksa mereka Karena dosa-dosa kami Ya Alhamdulillah Rumah yang kami Tempat di warisan Darinya Namun jarang kami Menciarahi kuburnya Namun jarang kami Membersihkan kubur Ibu bapak kami Ya Alhamdulillah Ampuni dosa mereka Ya Alhamdulillah Jangan kau sentuh mereka Dengan neraka Sentuh mereka Dengan surga Ya Allah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dosa apa yang membuat lidahmu Berat menyebut nama Allah Kan datang satu masyarakat Malaikat Ijruqil menjumpai mu Tamu pertama kali Dan untuk terakhir kali Dan mencabut ruhmu Di saat itu tubuhmu Kakku tanpa ruh Di saat itu Tak berarti jabatanmu Di saat itu Tak berarti lagi dirimu Yang berarti adalah Keimanan dan ketakwaanmu Sebut nama Allah Ya Allah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dosa apa yang Kudidahmu berat menyebut nama Allah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Ya Allah Rasul bersabda Riwayat sahib al-Bukhari La taku musa'a Ala rujul yakulullah Tidak akan terjadi musimah Tidak akan terjadi bencana Di alam dunia Selagi banyak manusia Bersikir menyebut nama Allah Kami menyebut nama-Mu Beri keberkahan rumah tangga kami Kami menyebut nama-Mu Beri keberkahan negeri kami Kami menyebut nama-Mu Berhubungan ikhlas Dihadiri kaum muslimin Wal muslimah Dihadiri kaum yang beriman Kepadamu Ya Rab Di masjid ini Di bulan syabat ini Berkahiru berkami Ya Allah 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 Rasul bersabda Riwayat sahib Ya Allah Kami tidak pernah bosan Bermaksiat Kami tidak pernah bosan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kepada siapa Kami mengadu Ya Allah Kami sering mengadu Kepada manusia Kami sering mengadu Kepada tetangga Mengeluh akan kehidupan Mengeluh akan Kepangpita Namun yang adalah Adalah jemohan Yang ada Adalah jajian Engkau yang maha Merubah takdir Sang pemilik Jagat dunia Berakhara Sang merubah Keadaan hamba Rubahlah keadaan kami Sebaik-baik keadaan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sentuh hatimu Dengan nama Allah Agar Allah Tak mengajakmu Dengan neraka Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bahaya Allah Kami sering menangis Perihal dunia Namun jarang menangis Perihal asraf Kami ketahui Dunia sementara Asrah abadi Selamanya Engkau yang maha Mengetuk hati kami Dengan iman Ketuk hati kami Agar senantiasa Bertakwa Kepadamu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Beri hidayah Anak-anak kami Jadikan mereka Jadikan mereka Orang-orang yang sukses Kepada siapa Kami bertemu Melainkan Kepada mereka Anak-anak kami Ya Jangan Jangan Biarkan mereka Terlena terhadap dunia Kami khawatir Kalau mereka Hanya sayang Kepada kami Di saat kami hidup Namun di saat kami Telah meninggal dunia Bagaimana mereka Sayang Terhadap kami Ya Allah Kalau kuburan kami Saja Tidak mereka Perhatikan Hanya rumah Tangganya saja Yang mereka Pentingkan Ampunkan Ya Allah Angkat Terajat Anak-anak kami Dengan ketakwaan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Beri hidayah Saudara-saudara Dari kami Yang terjebak Perjinah Yang terjebak Mahbuk-mahbukan Yang terjebak Perjudian Mereka Mayoritas Umat Nabi Muhammad Ya Allah Jangan Kau buat Rasulullah Menayus Karena Melihat Tika Pola Perlaku Umatnya Kami Umat Akhir jaman Mendoakan Saudara-saudari Kami Ya Allah Saksikan Lidah kami Mendoakan Mereka Saksikan Kami Senantiasa Berharap Kepadamu Ya Allah 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 Kudahkan Mata kami Memandang Rasulullah Kudahkan Kudahkan Mata kami Di alam Nabi Muhammad Akhirkan Nabi Muhammad Di alam Impian kami Ingin kiranya Kami Mengejuk tangan Nuhur Tadi Ya Allah Ya Allah Terbakar Terbakar Hati kami Dengan Tahsyatnya Kerinduan Terbakar Hati kami Dengan Tahsyatnya Kerinduan Kepada Rasulullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Siapa yang akan Memegang tangan Umat yang Menuju Gerbang Surda Melahirkan Kekasihmu Nabi Muhammad Siapa Pemuka Siapa Pemuka Usma Melahirkan Rasulullah Ya Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mudahkan Itu Bapak kami Terkumrah Dan pergi Haji Beri Rizki Kepada Mereka Beri Rizki Kepada Kami Kami Mereka Sudah Sekut Mereka Sudah Tua Ingin Kiraja Kemekah Dan Kemelina Beri Anugerah Hidayah Beri Anugerah Rizki Yang Melimpah Ya Allah Ya Ya Allah 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 Ya Mereka Hibu Muriakani Semua Menuruh Menjeraan Masalah Berkah Datuah Beliau Tenteramlah Majlis-majlis Dengan Akhlak Mabumu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allah Beri Hidayah keluarga kami Agar mereka cinta kepada ulama salihin Cinta kepada orang-orang salihin Agar mereka senantiasa mendapatkan doa Ya Allah Akhirnya melalaikan kami dan keluarga kami Arahkan kami agar mendekat kepada ulama salihin Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman 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 Ya Rah Allah La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah La ilahe illa Allah Muhaffib одu Rasulullah Sallallahu alayhi Wa ala alihi wa shahri Allah wa ala alihi wa shahri Ya ni khaitu ala uṓlakify Hmmema Ilahe illa bhaidhindha dan ketika kita wafat semoga di sana dan hati kita sudah menyebut sehingga kusmur seorang yang mengucap dan ketika kita dikumpulkan setelah kewafatan kita semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad seorang yang dikumpulkan bersama yang dicintai ajak kuasa kita mendekat kepada ulamu salihi agar Allah memperkali hidupan kita orang-orang ketahui dulu kalau ia mendapat rezeki ada istilah sedekah kopi diterima kerja sedekah kopi orang zaman sekarang tidak mengerti kenapa sudah kurang rasa syukurnya kepada Allah yang ada adalah sering mencaci Allah subhanahu wa ta'ala orang yang berulangnya lebar lebar banyak-banyak mengabar karena dekat kepada ulamu salihi ada masalah yang dekat di ulamu orang sekarang dekat di ketukun na'udzu kita semua na'udzu bila dikati wala'u salihi karena seorang bapak dalam keadaan kebiasaan yang sewaktu hidup di dunia semoga Allah meriahkan kita amin terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari terima kasih telah mencari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah kamar dan sebelah saya yaitu bang Dudi bang Dudi bang Dudi anggota ketua KBMRE bang Dudi bang Dudi Dudi iya Dudi oke dengan bang Dudi bang iya bang kalau boleh tahu nih bang KBMRS itu berdiri sejak kapan ya bang? KBMRS itu berdiri setelah bimbana munjir wafat pendiri Menteri Rasulullah jadi kita diri KBMRS kurang lebih 2013 2013 2013 maaf bang KBMRS itu pusat maksudnya titik pusatnya dimana ya bang? kita kalau kukul sementara di Batu Cever di Murnus Darussalam di Darussalam oke untuk KBMRS sendiri bang Dari awal berdiri sampai sekarang kira-kira sudah berangkotakan berapa banyak ya bang? iya lah kalau udah dari Kupanitian sih banyak kurang lebih 50-an tapi kalau untuk jam aja sih hampir ratusan oh hampir ratusan? iya oke menurut bang Dudi nih sedikit aja pesan-pesannya untuk acara di Irmah Al-Kamal ini gimana menurut abang? nah ini bismillah Allah ya untuk acara di hancin ini kita ngadain seringkan kita ke kopda komunitas kita ada wakil Allah dari masjid ke masjid musolah-musolah dan alhamdulillah mungkin ini yang pertama kalinya jamaahnya sampai melubat keluar gitu Buhan Allah di sini oh gitu ya bang dan saya juga baru sedikit ngedenger tadi dari beberapa jamaah ya bang termasuk dari anggota Irmah juga emang bener untuk majlis Rasulullah sendiri untuk di daerah benda ini baru pertama kali bang? di daerah sini ya baru pertama kali baru pertama kali ya? oh gitu oke yaudah bang makasih ya bang gitu aja bang yang sama-sama cuma muliakan Tuhan Guru yang mulia aku iya Tih Haji Ahmad Al-Farisi Tuhan Guru yang mulia Habib Yusuf saham maka melakukan beri beliau diberikan kesihatan dibanjangkan umurnya Amin Ya Allah Ya Rabbi Al-Farisi 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 Hollah dan para Asasif yang penuhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya namun tidak mengurangi Al-Farisi hal terhadap Al-Farisi Yang saya hormati Bapak Jamat Perjaman Term district belajar Dr. Ali berjalan-jalan berserta jajahnya yang saya hormati sebab yang bisa kemenangan pajak yaitu Bapak Ali Mesti yang saya hormati pula para bapak-bapak ibu-ibu dan para hadir sekalian insyaAllah imunakan Allah SWT puji syudur selanjutnya saya kita pilihkan kehadirat Allah SWT yang dimana berdapat hari ini kisah kita masih diberikan berbagai macam ni'mat diantaranya ni'mat iman ni'mat islam serta ni'mat sihat dan afiyat mudah-mudahan kita semua disampaikan kepada bulan yang aku yaitu bulan suci amin selamat jangan lupa sama-sama kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad s.a.w. kita lakukan orang-orang kita dari dunia yang telah menenang hingga dunia yang telah menenang seperti sekarang ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa Alhamdulillah atas izin Allah saya diamanahkan untuk menjadi ketua ikatan remaja masjid Al-Qamah periode 2016-2018 menggantikan ketua sebelumnya yaitu Wahidul Aji yang masa jawabannya telah habis mudah-mudahan mohon doa mendoakan Allah s.w.t terus memberikan kami keistikamahan untuk membangun remaja masjid Al-Qamah jauh ke depan lebih baik lagi bukan hanya bermanfaat buat kita sebagai remaja masjid agar tetapi bagaimana nanti kita bisa manfaat juga buat masyarakat masjid Al-Qamah kemudian saya ingin melakukan daripada program kerja yang ada di ikatan remaja masjid Al-Qamah yaitu kita mempunyai program kerja ada pengajian rutinitas setiap malam kamis yang ada yang diadakan di masjid di Al-Qamah kemudian pengajian kelelasian keliling yaitu setiap satu bulan sekali di minggu terakhir kemudian daripada itu kita ada program SPF Sabtu berseri masjid itu dilaksanakannya setiap hari abdu sore bahkan zuhur jadi sepuluh asal kenapa karena kita bisa selamat asal sejamah disini kemudian selain daripada itu kita ada program kerjasama antara ikatan penjaga masjid Al-Qamah dengan DKF masjid Al-Qamah yaitu ada suhu berjama yang dilaksanakan setiap bulan di minggu ke-2 dan minggu ke-4 kemudian daripada itu ada program dan sos yaitu berjama ikatan irma shop jadi di sini kita apa namanya berusaha untuk main diri dengan menjual produk-produk daripada ikatan baju masjid ke-4 kamar yaitu dalam irma shop jadi ada penjualan baju produk irma kemudian baju favorit lainnya dan yang tinggal kita ada penting yaitu kita ada irma seluler jadi kita menjual berbagai produk bursa yaitu bursa kemudian nanti ke depannya insyaallah bukan hanya bursa jadi yang di wilayah masjid al-qamah masyarakatnya kalau ada yang listriknya mati itu bisa sepungi daripada remaja masjid al-qamah bukan hanya itu insyaallah berdepannya kita akan menjual yaitu bagaimana bayar BPJS di kita bayar PDIM di kita kemudian semuanya insyaallah nanti kita akan lakukan mudah-mudahan ke depan ikatan baju masyarakat dan dapatkan diri di kemudian harinya amin Allah daripada para hadir sekalian kemudian daripada para bapak ibu-ibu khusususnya bila masyarakat kabar mudah-mudahan kami sebagai remaja masjid al-qamah bisa berkembang ke depan jauh lebih baik lagi yang tadi saya bilang bukan hanya manfaat untuk kita sebagai remaja masjid al-qamah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum 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 yang kami hormati wakil khusus yang kami hormati Bapak Cama Terenggak Bapak Tredi Fus Tredi Bapak Lurahan Pajang Bapak Sahab Karna Jirata Bapak Bina Mas atau Bapak Binsa Bapak Ali Kusmi yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Ustara Hidiyatul Selamat Bapak Hadi Samsudin Bapak Hadi Yandur Majid dan Bapak Sutur serta Bapak Ketua Penajian Se-Al-Kamal Bapak Dunai Bapak-Bapak Saudara-saudara serta para alim ulama dan tokoh masyarakat ibu-ibu remaja dan remaji Bicik Jawi Al-Kamal ini Pertama-tama adalah kita ucapkan beri sedul pada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita senantiasa masih mencuri akan berbagai nimat diantaranya nimat iman Islam dan nimat Sehat Dengan nimat tersebut maka kita dapat menulis undangan remaja Bicik Jawi Al-Kamal yang mana dia mengajarkan Isra'u wa-mi'roh Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Alayhi wa Sallam Selamat diri Salam Tak lupa akan disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum Alayhi wa Sallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang telah kita sampai alam yang sekarang ini kami bapak-bapak ibu-ibu remaja dan remaja Bicik Jawi Al-Kamal kami ada selama TKN Bicik Jawi Al-Kamal pertama-tama kami mengucapkan beribuan terima kasih atas partisipasi dari ibu-ibu bapak-bapak serta remaja dan remaja sehingga terjalin kerjasama ini kata tertutup yang namanya peringkatan Isra wal-mirat Nabi Besar Muhammad Masyarakat wa'al-ayhi wa Sallam begitu juga kami berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini untuk membina dan melihuti serta memberikan berorongan motivasi terhadap anak-anak kita sehingga anak-anak kita mau berjalan untuk melangkahkan yang baik itu kemenjian yang bilang tamal dalam rangka belajar atau mengaji kepada guru-guru kita yang ada di depan sini adilin bapak-bapak dan saudara-saudara sekali kami meringat kata seorang alih alih hikmat beliau berkata ada tiga hal yaitu pertama ciri-ciri masyarakat yang sakit pertama itu patuan seorang ulama tidak didengarkan atau tidak dipakai tetapi perkataan orang yang tidak paham agama atau tidak paham tentang agama dia pakai yang kedua yang kedua perkataan manusia dianggap dianggap dikuti dibandingkan firman dan yang ketiga gaya hidup selebriti yang dicotok dan ditolani tetapi gaya hidup diambil diambil dan tidak diikuti itulah tiga hal itu adalah penyakit yang simul di masyarakat oleh kata itu pada malam hari ini kami umum pada buyang yang ada di sini doakanlah kami punya masyarakat antama ini jangan sampai ada di penang hatinya penyakit tersebut sekali lagi kalau memang penyakit itu sudah ada di penang hati masyarakat bisik jangit antama atau lingkungan yurumi panjang ini bakal kita obati dengan firman Allah di dalam surat Allah berfirman kami berhubungan alman untuk apa antara itu sifaun warahmatan ya alamin itu untuk tobat untuk tobat dan rahmat bagi orang-orang muqmin atau orang-orang muslim mudah-mudahan apa yang kami sampaikan seperti itu dapat diamin rumah-mudahan kami ada senama DKM bisik jangit antama sekali lagi kami mohon doa kepada buya-buya yang ada di sini agar masyarakat antama ini bagi usus remaja bisik jangit antama ini menjadi remaja yang taat kepada Allah dan remaja yang berhadap Yeduh yang selalu taat kepada sebuah orang tuanya yang beribadah kepada Allah sepertinya aku demikian yang kami mohon maaf akan tahu banyak yang maaf semua salam salam alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh action ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari keamanan mengucapkan jika terima kasih kepada tempat-tempat terima kasih terima kasih terima kasih jika committee jika oke ini dari seksi keamanan ya ya untuk koordinatornya siapa bang mahadhi Saya, Adi. Oh, Bang Mahadi. Yang sebelah kanannya siapa Bang Mahadi? Ini Anggota. Namanya perkenalin Bang Mahadi? Bang Mahadi. Sebelah kiri? Gisri. Oh gitu. Iya, Bang Mahadi? Iya. Gimana nih, pesan-pesannya menurut Bang Mahadi setelah acara malam hari ini tersenggara dengan lancar? Dan dari seksi kamar sendiri, menurut Bang Mahadi gimana? Kan saya tadi melihat sendiri juga. Dari jamaah begitu banyak mendudak. Menurut Bang Mahadi gimana ini sebagai koordinator keamanan? Dan juga tadi ngomong-ngomongnya nggak bisa ngomong apa-apa itu. Emang kenapa nggak bisa ngomong apa-apa Bang Mahadi? Emang gaku? Bukan. Soalnya banyak jamaahnya. Oh, banyak banget Bang Mahadi ya? Banyak. Terus sampai nggak bisa nge-nge-nge. Oh gitu. Terus untuk keamanan, antisipasi untuk kendaraan bermotor ya, maupun mobil, dari para undangan, kalau udah nggak bisa, udah nggak muat gitu gimana ya menurut Bang Mahadi? Iya, kalau nggak salah ngomong apa, saya bisa di depan. Tapi Alhamdulillah itu tempatnya sangat luas. Dia nampung semua jamaah. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah semua jamaah nampung. Oke. Menurut dari Bang Mahadi dulu nih, saya mau nanya Bang Mahadi. Menurut Bang Mahadi nih, pesan-pesannya nih, pesan-pesan ya, untuk ke depannya Irma Al-Kamal gimana? Ya, semoga kita lebih baik lagi dah. Gitu aja, Bang. Udah gitu doang Bang Mahadi. Ed kirit amat ngomong Bang Mahadi, kayak Asia. Iya. Terus buat Bang Ajis? Ya, pesan-pesannya semoga berkses, berpercaya, kembang. Udah gitu doang. Terus buat Bang Pikri? Iya. Gimana nih kesan-kesannya buat Irma Al-Kamal ke depannya? Semoga menjadi lebih baik. Mudah-mudahan tahun besok bisa mengundang Kiai yang lebih besar lagi. Dan jamaah semakin membeli undang. Terima kasih. Oke. Udah gitu aja sama Bang Bang Mahadi? Bang Mahadi udah makan belum sih? Iya. Belum? Bapak, itu sudah gelek banget. Beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, itu apa itu tadi nanya-nanya, gue menungguin nanya. Buka aja dulu saya dari... Oh, gitu. Aku ngomong, gak ada singa radionya. Nanti baru gue tanya-tanya baru. Buka aja nanti. Udah, ayo. Langsung aja. Salam lagi gak? Ya udah, jadi gue gak potong. Biarin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang gede, yang gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Departemen Pembangunan Masyarakat. Dan tugasnya itu... ...menyebab udangan... ...dan mengeritakan kepada masyarakat. ...Irmal Kamal. Dan... ...sekenyamatan renda... ...Ranceper. Apa lagi, gue? Teruskan. Teruskan. Oke. Bang Lutfi. Bang Lutfi sebagai apa nih di Humas? Koordinator. Koordinator Humas. Menurut Bang Lutfi nih... Untuk Irmal Kamal mengadain acara... ...prepare-nya nyebar undangan itu berapa banyak? Untuk undangan... ...dari Remaja Masjid aja... ...sekitar 30. Itu dari organisasi doang. Saya udah 30 undangan. Jadi... ...warga dari warga-warga sini... ...tongko-tongko masyarakat... ...sekitar... ...duapuluan. 30-an juga. Terus dari... ...staf-staf pemerintah... ...HPOSEK, ...Kamak Murah, ...RW, ...Guru Kita, ...ada sekitar... ...7 atau 60. Kalau di total-total sama... ...masyarakat 100 lebih ada. Seratusan keundangan? Lebih, mungkin lebih. Oh, banyak juga ya? Banyak. Soalnya per blok-blok musola... ...8 musola itu semuanya diundang. Oke. Menurut... ...koordinator Humas nih, Bang Lutfi... ...ada gak sih kesulitan-kesulitan... ...dalam... ...menyebar undangan... ...di hari kemarin ya? Banyak. Satu... ...personil kita... ...ada kendara yang kerja pagi. Untungnya saya kerja siap di teman ini aja. Jadi tiga hari tuh, tiga hari atau empat hari dikumpulkan... ...dari jam 6 pagi... ...mudian berundangan... ...sampai jumur. Sama pak Kari. Terus dibantu juga sama blok-blok musola lagi. Terakhir nih, Bang. Menurut Bang Lutfi, sebagai anggota Rumah Jemasjid Irma Al-Kamal ya... ...pesan-pesannya nih, buat di Rumah Al-Kamal ke depannya gimana? Pesan-pesannya ya? Ya, lebih dewasa. Terus, jika ada konflik... ...antar anggota, ya dijadiin pelajaran. Terus, menembekan. Apa lagi ya? Ya istiqomah, hajinya ramein. Itu aja sih. Udah itu aja Bang Lutfi? Ya. Oke, yaudah Bang Lutfi, makasih ya. Ya. Ya, yaudah Bang Lutfi. Ya, yaudah Bang Lutfi. Ya, yaudah Bang. Ya, yaudah Bang-Lutfi, makasih ya. Yaudah Bang.